Sebelum kita melakukan penanaman benih kacang panjang agar nanti bibit kacang panjangnya cepat tumbuh sebaiknya Biji kacang panjang direndam di pagi hari dan nanti di sore hari ditiriskan dan langsung ditanam Tetapi bila tidak ingin direndam juga tidak apa-apa bisa saja langsung ditanam Lalu setelah itu siapkan media tanam dengan campuran tanah dan pupuk kandang Sebagai perbandingannya saya menggunakan 1 banding 1 Siapkan bibit kacang panjang yang tadi sudah direndam sekitar 8 jam Dan buatlah lubang tanam di tengah-tengah polybag Contohnya seperti ini Usahakan lubang jangan terlalu dalam Masukkanlah bibit kacang panjang Dalam 1 polybag saya isi dengan 2 biji Setelah itu timbun dengan tanah Setelah itu disusul dengan disiram oleh air Biasanya bibit kacang panjang akan tumbuh dalam jangka waktu sekitar 3-4 hari Contohnya seperti ini Bila menemukan kacang panjang yang ditanam dalam polybag tidak tumbuh contohnya seperti ini Tunggu saja dalam 1 minggu ke depan Bila dalam 1 minggu kacang panjang tidak tumbuh Maka lakukan saja penyulaman atau penanaman ulang Oke untuk perkembangan dan perawatan serta pemukukannya dan lain-lain Next video selanjutnya saya akan bahas di video-video selanjutnya Secara lengkap